Intro Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini Daripada Sinar Harian Berita Nasional Terima Bayaran Pertama BMT Tahun 2021 Sebanyak RM300 dikreditkan ke akaun Rp190.000 pekebun kecil dan penoreh geta yang berdaftar Kerajaan memperuntukkan sebanyak Rp139.000.000 Untuk bantuan musim tengkuju BMT Tahun 2021 Dimana ia melibatkan seramai Rp232.000 pekebun kecil dan penoreh geta Yang berdaftar dengan pihak berkuasa kemajuan Pekebun kecil geta Rizda tahun ini Tengurusi Rizda, Datuk Salim Muhammad Syarif berkata Sebanyak RM600 diterima setiap pekebun kecil Melalui peruntukan budget 2021 Jelasnya pemberian bantuan bagi meringankan beban pekebun yang terjejas Pendapatan ketika musim banjir itu dibuat melalui dua kali pembayaran Yaitu RM300 untuk sekali bayar Tambahnya, BMT itu layak diberikan kepada pekebun kecil dan penoreh geta Yang mengusahakan keseluruhan tanah tidak melebihi 2.5 hektare Mulai 19 November 2021 Bayaran pertama BMT 2021 Sebanyak RM300 telah mulai dikreditkan Ke akaun seramai Rp190.000 atau Rp80.000 Pekebun kecil dan penoreh geta yang berdaftar dengan Rizda Kadar bantuan tersebut adalah RM300 seorang Bagi bayaran peringkat pertama Melibatkan jumlah peruntukan sebanyak Rp57 Malaysia RM57 juta Dan bayaran peringkat kedua RM300 Akan dikreditkan ke dalam akaun penerima Pada 24 Disember Turut hadir Ketua Pengarah Rizda Abdullah Zainal Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Korporat Rizda Sopian Abu Bakar dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Rizda Ali Sabudin Abdul Samad Mengelah selanjut Muhammad Salim berkata Baki permohonan yaitu seramai 41.000 orang yang layak akan diseluruhkan kepada mereka Masa ke semasa sebelum berakhirnya Bulan Disember 2021 Penyaluran BMT 2021 ini merupakan Salah satu usaha dan keprihatinan kerajaan Untuk mengurangkan beban pekebun kecil yang menghadapi penurunan Akibat musim tengkuju Terima kasih Malaysia kerana menonton Terima kasih kerana menonton